Richard Eliezer jalani sidang pembacaan nota pembelaan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam pleidoynya, Eliezer mengaku hanya dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana oleh Sampo. Sidang dengan agenda pleidoy atau nota pembelaan Richard Eliezer atau Barada E, digelar di ruang utama Umar Senoaji, PN Jakarta Selatan. Richard Eliezer membacakan nota pembelaan atas berkas tuntutan jaksa. Nota pembelaan pribadinya dibuat dengan tulisan tangan oleh dirinya sendiri di rutan Baris Krimpolri dengan judul Apakah Harga Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara? Dalam nota pembelaannya, Eliezer meminta maaf kepada sejumlah pihak, khususnya orang tua dari almarhum Brigadir Yosua. Dirinya juga berterima kasih atas dukungan dari sejumlah pihak di pemerintahan dan kepolisian RI. Eliezer juga menyampaikan, ia merasa diperalat oleh Sampo atas apa yang telah terjadi. Dalam menjalankan tugasnya, Eliezer menyatakan hanya berusaha taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasannya. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jeneral berpangkat bintang dua yang sangat saya percaya dan saya hormati. Di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada, yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya, ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disiasiakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Pada persidangan pekan lalu, barada Richard Eliezer yang menjadi justice collaborator, dituntut lebih berat dibandingkan putri, yang mengetahui skenario pembunuhan yakni 12 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!